14 titik Pertasop Lubuklinggau diresmikan Wali Kota Lubuklinggau H.G.S.N. Pranaputra Sohe dan Wali Kota pun berharap dengan adanya Pertasop ini bisa meningkatkan perekonomian di tengah masyarakat dan mengurangi angka pengangguran Wali Kota Lubuklinggau H.G.S.N. Pranaputra Sohe meresmikan Pertasop Pertamina di Kelurani Kenjaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Adanya Pertasop untuk membantu masyarakat kota Lubuklinggau yang ingin mengisi bahan bakar dengan kualitas terbaik tanpa harus pergi ke SPBU terlebih dahulu Selain itu, Pertasop ini langsung bekerjasama dengan pihak pemerintah sehingga bahan bakar yang dijual ke warga langsung dari Pertamina dengan jumlah bahan bakar sebanyak 3.000 liter Dan Nanan juga menyampaikan untuk hari ini ia meresmikan pembukaan 14 titik Pertasop dan yang pertama ini ada di Lubuklinggau Gelapan di Kabupaten Musirawas akan tetapi, khusus di Lubuklinggau, lebih kurang 12 titik Pertasop akan dibangun Dengan adanya Pertasop ini bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Dan harganya juga sama dengan yang dijual di SPBU Bukan persenian untuk 14 titik Pertasop Yang pertama ini Pertasop, empatnya di Lubuklinggau dan delapannya ada di Kabupaten Musirawas Tapi khusus di Lubuklinggau juga kita ada kurang lebih 12 titik Pertasop yang akan dibangun Jadi sementara ini empat, nanti ada kurang lebih delapan lagi yang akan dibangun Dan perlu saya sampaikan, jadi kehadiran Pertasop ini tentu yang paling utama adalah memberikan pelayanan terbaik buat distribusi BPM untuk masyarakat Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi harus membeli BPM khususnya kendaraan bermotor Dan juga yang kedua ini harganya, satu harga dengan SPBU Sementara itu, Salos Brands, manajer Rayon Lubuklinggau, Ahad Jabar Syaifullah mengatakan Dengan adanya Pertasop ini, makin banyak titiknya terkhusus di Lubuklinggau Sehingga bisa dioperasionalkan tahun 2021 ini Dan untuk masyarakat yang ingin membuka sendiri Pertasop bisa langsung hubungi pihak Pertamina Kami Pertasop ini masih banyak titiknya yang menjadi target di wilayah Linggau maupun Mahat dari sekitarnya Dan nanti bisa dioperasikan dalam tahun ini Jadi bukan hanya 14 titik ini saja, masih ada titik-titik lainnya yang akan kami kembangkan lagi Berapa target ini? Kalau sebenarnya ini kalau target secara kabupaten sendiri itu tidak ada Tapi adanya target dari lebih ke area wilayah saya sendiri Karena wilayah saya ada di Linggau, ada di Lahat, Mesirawas, Mesirawas Utara Sama di, sorry, Empat Lawang Artinya 5 kebupaten kota ini itu target 110 titik Untuk secara pembukaan ini, persendirikan Pertamina itu yang mana? Secara pembukaannya sebenarnya mudah Nanti kan kami akan share nomor saya sendiri ke masyarakat Siapapun bisa join dan bergabung Baik di Suwana Bigas maupun masyarakat umum Karena memang ini untuk meningkatkan ekonomi Pertashop ini skema bisnis kecilnya dari SPBU Jadi hanya dengan uang sekitar 250 juta Itu masyarakat sudah bisa menikmati keuntungan yang nilai balik Modalnya nanti mudah-mudahan kurang dari setahun Rajab, Silampari TV melaporkan